Saya yakin Anda-Anda pernah mendengarnya ya, salam kepada Inisial U Kok Indonesia semakin dibodohi sih dengan hal-hal yang beginian setiap jelang pilpres Kenapa? Emang sulit memblokir orang seperti itu, gak sulit ganti kemenpo-nya sudah Supaya kemenpo baru bisa menelusuri Kita ini sudah punya 5G segala di Papua Nah, jadi hal-hal yang seperti ini biasa ancaman-ancaman jelang pilpres bro Dulu juga ada pernah yang kayak begini Jadi, karena 2017 lalu sudah pernah muncul juga hal seperti ini Saya ingat betul itu, yang ancaman-ancaman seperti ini buat aparatur negara Kalau memang itu membahayakan, apa susahnya sih kemenpo itu diganti? Masa kemenpo gak bisa nangani ini? Apakah ada kemenpo kerjasama dengan orang-orang ini? Itu yang terpenting Makanya saya selalu teriakan Antara aparat, oknum, polisi, cyber-siber itu kerjasama dengan orang-orang kemenpo Pertama, tentang keamanan akun-akun kita Itu pertama Kedua, ya hal-hal yang begini bukan sekali saja terjadi Sejak sebelum pilpres tahun berikutnya, sebelumnya juga sama seperti ini Mungkin anda-anda semua lupa dengan itu Ya, kalau gak salah 2018 deh, bukan 2017 Ini udah-udah pernah ada orang-orang begitu Halo, pernahkah ingat dengan suara ini dan sebagainya Ingat saya Ya, karena ancaman yang model begini gak asing lagi buat saya Ya, bagi saya Entah kalau buat orang lain Karena apa? Hal yang seperti ini mengatasi ini Singkat kok Ganti kemenpo-nya Ganti kemenpo-nya Seluruh aparatur yang bekerjasama dengan menangani masalah IT itu Harus ganti semua Clear, tak? Nah, simple doang kok Tinggal kita menyampaikannya bagaimana kepada presiden itu Kemenpo itu yang harus bertanggung jawab Baik itu bocornya pemberitaan tentang Pertamina, BUMN, dan sebagainya itu Ya, nah jadi untuk pos dan wartawan segala macam harus dikenakan pasal IT sebenarnya Bermainnya Terima kasiharr Tibet